Saudara pengadilan negeri tipikor kembali menggelar sidang lanjutan kasus pemerasan dan gratifikasi dengan terdakwa eks-menteri pertanian Syahrul Yassin Limpo. Sejumlah saksi yang dihadirkan menyebut adanya pengeluaran anggaran kementerian pertanian untuk kepentingan pribadi keluarga Syahrul dari pembelian jam tangan hingga perawatan kecantikan. Dalam persidangan saksi mengungkap pengeluaran anggaran untuk perawatan kecantikan istri hingga anak SYL. Para saksi yang merupakan pegawai kementerian pertanian mengaku terpaksa mengikuti arahan pimpinan untuk menyediakan anggaran maupun membayar pengeluaran mantan menteri pertanian. Pelayanan kecantikan, apa namanya dokter kecantikan, tahu enggak saudara, pernah enggak dimintai ke saudara? Iya yang mulia. Apa? Ya perawatan kecantikan. Perawatan yang di Dermis. Ya? Dermis. Siapa itu yang minta? Ya Bu Yuli juga yang mulia. Ibu Yuli. Untuk kepentingan? Ibu. Ibu siapa? Ibu Menteri. Ibu Menteri. Dianggarkan enggak itu kalau untuk kepentingan perawatan? Tidak ya. Tidak ya kalau untuk perawatan kecantikan enggak? Kecuali untuk penyakit-penyakit tertentu aja kan? Iya yang mulia. Kalau untuk perawatan kecantikan enggak? Itu uang pribadi kan? Iya. Siapa yang mulia? Untuk pribadi kan? Iya yang mulia. Kepentingan pribadi ya uang pribadi. Iya yang mulia. Untuk kecantikan yang saudara tahu ya? Sudara kan yang pegang anggaran. Seperti itu? Iya. Tidak dianggarkan yang untuk kita. Tidak dianggarkan untuk perawatan kecantikan enggak tidak dianggarkan. Apakah anaknya juga minta? Iya yang mulia. Anaknya juga? Iya. Ibu Tita? Siap ya mulia. Tadi kan saudara yang tidak dianggarkan tapi saudara tetap keluarkan. Dari mana uang-uang itu saudara ambil? Pinjam ke pendor ya mulia. Sama juga semua.